Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Tommy kita mau review kemarin kita mengikuti Jogja Restimewa sebenarnya ini sudah lewat satu minggu lebih karena kemarin harusnya tayang hari Jumat kita tidak ada waktunya buat shooting kenapa setupnya seperti ini ya santai saja biar ngukulnya lebih santai saja kita pakai satu lighting kalau kalian suka dengan konsep one lighting seperti ini silahkan tulis di kolom komen tidak bisa aku deep voice kita ngobrol santai saja karena kemarin Jumat aku harus prepare buat eventku terus hari Sabtu itu acaranya hari Minggu ini aku ngembalikan semua track dan lain-lain next video aku bakalan cerita bagaimana kok sampai bisa bikin event gitu kalian juga pasti insya Allah bisa lah kalau kalian tahu caranya dan kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di tempat kalian gitu guys nah komo cerita sedikit soal Jogja Restimewa Jogja Restimewa itu gaungnya itu sudah sekitar 2 bulan yang lalu gitu dan banyak sekali event-event rotu menuju ke event itu Jogja Restimewa itu jadi Jogja Restimewa itu open race STB up dengan total hadiah 20 juta diadakan di Transmart Jogja Transmart Meguwa Jogja 2 hari di tanggal 28-29 September gitu guys nah Jogja Restimewa ini menurutku ya menurutku itu balapan yang well prepared well prepared karena ya seperti as you can see as well ya pokoknya apapun yang dikerjain teman-teman di Jogja itu pasti di well prepared mulai dari tempat tempat itu ga ada yang kekurangan tempat-tempat itu semuanya bisa maksudnya itu semua dapet tempat akses ga harus pedok itu di pinggir-pinggir gitu dan masih ada sisa space gitu itu untuk tempat sangat diperhitungkan oke lah kayak gitu terus kebetulan juga ya ga tau ya namanya juga rezeki di balapan kemarin itu apa ya racernya banyak sekali timnya banyak sekali ada kalau ga salah terakhir update sampai pendaftaran on the spot itu ada 60 tim dengan 3 track kembar dan 400 kupon early dengan pendaftaran 1 juta mendapatkan 400 kupon start gitu nah kalau aku ya ini subjektif objektif aja kalau aku itu menurut aku sendiri 9 persepuluh 9 persepuluh untuk acara ini karena gini guys acara sudah well prepared sangat-sangat well prepared peserta antusiasmenya oke banyak laris tapi kalau menurutku ya karena jumlah racernya satu tim itu maksimal 5 racer ada 60 tim berarti 60 x 5 sudah berapa itu berarti ada 300 orang kurang lebih nah itu untuk race 2 hari menurutku kurang karena antriannya panjang banget kalau itu jadi 3 hari oke cuman ya itu lagi kembali lagi ke membuat sebuah event itu perhitungannya gak cuman ah yang penting bisa bikin 3 hari gak gitu guys nah nanti akan kita bahas di video selanjutnya aja kenapa sebuah event itu perlu dipikirkan secara RAB ataupun pengeluarannya berdasarkan jumlah harinya juga karena gini ya semakin banyak jumlah hari semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan itu cuman dari event kemarin itu kalau 3 hari kupon 400 itu pas karena animonya bagus banget ada 60 tim dan itu kemarin kalau di tim ku aja yang mainnya bar-bar itu masih sisa seratusan kupon dari 400 kupon jadi kemungkinan kalau 3 hari pas bisa habis karena ya itu tadi mengingat segala sesuatunya itu juga perlu dipersiapkan dan dihitung kembali secara finansial apapun yang dikeluarkan apa ya itu termasuknya keakomodasi mungkin ya nah jadi ya 2 hari dengan total hadiah segitu memang ya sudah memang sudah diperhitungkan cuman kalau dari aku sih memang kurangnya hari karena ya itu objektif itu ini apa namanya tergantung masing-masing tapi kalau aku sih aku cuma kurang harinya aja tapi yang gak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin di hari pertama sudah ada yang habis pokoknya gitu tapi kalau overall acara tidak aku umplin sih oke gitu terus reser-reser yang ikut itu gak cuman dari Jogja dan sekitarnya banyak juga dari Kalimantan ada kalau gak salah itu dari Kalimantan sama Bekasi ada yang ikut juga berhati kan lomba dengan kelas STB Up ini bisa diterima gitu bisa diterima di kalangan reser Indonesia gitu jadi ya aku sih berharapnya semakin banyak event seperti ini jadi ekosistem ini 4WD nya jadi lebih apa ya lebih giat lagi sponsor yang masuk pun nanti juga bakalan lebih gila-gilaan lagi hadiahnya tentu saja gak cuman 20 juta mungkin nanti bisa setiap event itu hadiah 50 100 gitu karena ya itu tadi mungkin bisa jadi pertimbangan untuk para sponsor juga yang mau masuk karena wah eventnya seksi banget caranya selalu ramai oke lah pokoknya dari segi segi keberlangsungan acara manajemen acara maupun ya dokumentasi aja seperti itu nah kemarin itu aku ikut tim ipang and friend sedikit cerita ipang and friend itu ya ipang itu salah satu temanku disini yang saat 6 bulan yang lalu itu mengaku doktrin buat ayolah kita main tamia lagi atau main mini 4WD lagi karena kalau di tempatku itu yang main itu ya bisa dihitung jari lah gak cerita aku tuh sama ipang and friend nah itu sering main di Indogrosir Jogja disitu ada kelas pekerja setiap hari Selasa ya gak harus pekerja semuanya bisa main setiap hari Selasa jam 1 yang di organize sama jagal pabu production atau emas juplek tamia gitu nah aku main disitu main 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 kita belajar disitu ya main itu pasti ada yang menang ada yang kalah tapi kita evaluasi disitu banyak coba-coba kayak gini kenapa mobil seperti ini banyak kayak apa namanya kita sharing-sharing sama racer yang lain terutama dari racer-racer juga kita sering nanya kayak Steven Mas Juru Sandi terus Om Jebi Gulo Jowo kita sering tanya-tanya terutama ban itu aku sering banget tanya Om Jebi Gulo Jowo nah di tempat itulah awal mula ipang and friend itu terjadi terjadi atau terbentuk ya karena yang gak sengaja aku sering main disitu sama ipang sama si Billy Billy itu yang tinggu salah satu itu juga dan satu lagi ada Mas Rian yang kebetulan main disitu tapi belum dapet tim kita itu hitungannya tim yang hamin satu minggu baru daftar dan hamin satu minggu baru jadi satu itu nah event Jogja istimewa kemarin itu jadi apa ya alat ukur buat kita kita tuh siap gak sih kalau ada event gede kita ngebuild tim besar ngebuild tim lebih dari dua orang itu kan menyatukan banyak kepala gak cuman sekedar nyeting taminya kalau kamu pengen kompetitif di sebuah balapan kamu harus tahu seberapa kemampuanmu dan kamu tidak boleh ego sama dirimu juga karena disitu gak cuman kamu tapi ada teman-temanmu juga gitu jadi event kemarin ya kita prepare memang sendiri-sendiri tidak ada kita setting-setting bareng ya aku cuman setting bareng paling sama ipang aku ngasih masukan gini kayak apa aja yang perlu disiapkan sama pilih juga udah gitu aja untuk overall setting ya sudah lah kita karena sudah sama-sama belajar bareng kita saling percaya aja dari 400 kupon hari pertama itu hanya habis sekitar 180-an kupon atau 200 kupon aku gak tau gitu dan ya masih oke lah hari pertama itu masih oke masih oke lah bisa masuk bisa gini mobil masih bisa nyetting mobil masih gak ada yang trouble ya wajar lah kalau kelontang kita masih adjust kayak gitu nah itu yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian ikut event dengan skala seperti ini karena ini bisa disebut kalau aku ya ini ini mini kejurnas karena biasanya kalau kejurnas di hadiah 50 juta 75 juta 100 juta itu pasti lebih kompetitif lagi yang ikut yang mungkin bisa sebanyak ini itu tapi persaingannya jauh lebih ketat lagi gitu gitu hari pertama dari segitu kupon itu kita kurang lebih menghasilkan berapa ya 70 antai sampai 50 50 atau 50 risk 50 risk 54 risk kalau gak salah 54 risk dari 200 kupon itu sudah bagus banget buat tim yang baru kumpul satu satu minggu dan langsung ikut di Jogja Restimewa gitu tapi ya ya biar gak mati konyol juga kita tetap harus prepare juga nah dari hari pertama itu kita evaluasi sebelum kita pulang kita saling ngobrol gitu kendalanya apa di track ini nah kalau aku sama ipang and friend itu aku membaginya gini kan itu ada tiga track satu orang itu pegang satu track terus yang lain itu nanti nyobain semua track kira-kira yang mana yang bisa masuk atau yang mana bisa dibantu nanti disaling bantu nah di hari yang kedua itu di awal-awal babak masih awal babak pertama yang pagi-pagi semuanya tak suruh nyobain juga di semua track walaupun semua sudah pegang satu track gitu tak suruh nyobain di track mana nanti yang kira-kira mereka juga masih bisa survive itu karena kita gak pernah tahu kalau tahu-tahu mobilnya ada yang trouble atau gimana masih ada backup itu backup plan kalau strategiku gitu sama anak-anak dan anak-anak juga udah oke semua dipasrai satu track masing-masing juga oke karena kita kebetulan berangkat cuma 4 gak berlima dan hari kedua aku harus kerja dulu sebelum rapat nah oke hari kedua sudah jalan anak-anak pada nyoba gitu-gitu udah udah kasih report aku disini mobilku masih bisa walaupun aku dipasrai track 1 di track 3 aku masih bisa oke yaudah aku di hari kedua karena datang mepet di pergantian babak atau babak satu di ujung tanduk ya sudah aku yang menyesuaikan gitu aku menyesuaikan kita jalan babak kedua babak kedua jalan dari kupon 2 hari itu sekitar berapa kuponnya 300an kupon itu jadi kurang lebih 70 kupon babak kedua nah babak kedua dari 70 itu kita jadi 22 22 kupon babak ketiga berarti babak ketiga dari 22 itu kita jadi 4 atau 5 gitu kalau enggak 4 5 lupa sekitar segitu nah mulai dari 22 itu sudah banyak sekali terjadi trouble-trouble nah kayak mobilnya tahu-tahu di slup hilang kalau enggak tahu-tahu di jambut itu miring atau gimana nyantol keluar track gitu-gitu kadang table kadang tahu-tahu ic gitu padahal ya sudah di lainnya masing-masing gitu cuman ya sudah enggak apa-apa tetap kita usahakan yang terbaik karena kita juga sudah reset mobil semua mobil juga semua tim juga sudah nyobain beberapa track gitu di babak kedua ya walaupun semuanya sudah dikasih track masing-masing tapi tetap saling backup gitu kuncinya di komunikasi dan turunin ego aja sih karena kita tidak bisa wah aku harus main disini kalau emang kita enggak mampu ya kita ngobrol aja sama teman-teman satu tim gitu karena kalau aku sih sama tim tujuannya kita cuma mau ukur diri kita tuh di event segitu tuh mampu sampai babak berapa sih kalau pun juara itu bonus karena ya kita sudah usaha yang penting kan usahanya dulu gitu karena dari awal kalau aku dan ipang itu aku tujuannya fun aku kalau race itu fun pengennya pengennya menikmati setiap race-nya dan ya ya seperti saat ini aku enggak ngerekam apa-apa aku enggak ngerekam aku enggak ngerekam footage-footage ya cuman beberapa aku habis ke toilet aku ngerekam sedikit tapi kalau full race aku enggak ngerekam sama sekali karena aku pengen fokus balapan aja apa yang ada di balapan aku nikmati seperti itu karena kalau kita balapan sambil kita ngonten kayaknya kalau aku ya tapi kalau yang lain enggak tahu kalau aku sih aku enggak enggak bisa fokus dua dua kerjaan sekaligus kayak gitu oke kita sampai di dari empat kita masuk tinggal dua dari empat kita masuk tinggal dua kupon babak keberapa berarti enam pokoknya yang sudah milih track dari tiga track kita sudah sampai ke babak berapa enam atau berapa itu yang milih track nah di babak yang milih track itu kebetulan yang track yang di track yang jadi track pilihan untuk sampai final itu track yang aku pegang tapi di babak ketiga mobilku sama mobil mas Rian itu sudah enggak ada yang nyetel tabletop keluar kalah sepit bikin dinamo sudah enggak mungkin sudah hektik pokoknya event kayak gitu nah eh alhamdulillahnya si ipang itu mobilnya sudah pernah dicoba di track gitu ya sebenarnya kalau di babak seperti itu memang sebenarnya harusnya memang sudah mateng banget karena kita enggak bisa gambling disitu tapi enggak apa-apa karena kita enggak ada kita nothing tool saja kita tidak ada target harus itu persempurna kita sudah usahakan semaksimal mungkin karena kalau dipaksain pakai mobil ku pun juga enggak mau udah aku bilang ke ipang naik rezeki ya rezeki enggak ya sudah kita yang penting dapat fun kita sudah jalan sejauh ini kita sudah sampai ke babak atas seperti ini sudah sampai ke babak pilihan track itu sudah tinggal beberapa langkah lagi itu akhirnya pakai mobilnya ipang rezeki yang pertama itu di table mobilnya keluar di rezeki yang kupon terakhir itu di sudah mobil lawan sudah keluar semua dan mobilnya ipang malah keluar di jambut atau lompat putus padahal tinggal sedikit lagi masuk finish dan masuk skena potong bebek potong leher gitu guys puas puas sama kerja sama tim oke cuman memang enggak sudah hasilnya itu kita nating tulus gitu guys yang jelas banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di event kali ini tim yang baru aja kebuat sebulan eh sebulan seminggu kita biasanya komunikasi cuma WAW aja kalau aku sama ipang sama pilih kan memang ada tiap hari kamis kumpul-kumpul di cafe kita ya evaluasi aja apa yang perlu disetting disiapkan yang kalau ada butuh barang kita siapin yang mau bikin mobil silahkan bikin mobil gitu ya kungku aja sambil kita ngobrol-ngobrol soal Tamiya habisnya gitu hari kamis nah dari situ kita dapet banyak sekali pelajaran kita juga melihat banyak sekali racer-racer yang memang well prepared Josh oke lah apalagi juaranya dari Wonosobo Zinsin itu terus ada siapa lagi aku lupa pokoknya ada 1-6 itu ada Zinsin ada Park ada Jogja itu apa ya KZH apa sih apa ya pokoknya itulah terus ada Bolo Raka itu apa ya Bolo Dewa atau apa ya pakai nama pakai nama itulah itu ya tim-tim yang bisa dibilang solid lah itu ya mungkin itu yang bisa aku bagiin sih karena ya apa ya pokoknya intinya kalau kalian memang mau coba di kelas balap apapun yang itu memang kalian harus team up pastikan kalian ngajak tim itu yang bisa apa ya diajak untuk berkolaborasi dan kalian pun juga gak boleh egois sendiri kalau memang gak bisa ya sudah kalian harus ngomong sama tim dan saling bantu aja dan kembali lagi ke tujuan kalian apapun tujuan kalian 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 mau sebagai racer profesional dan pengen ngejar hadiah monggo itu terserah kalian kalian mau have fun juga itu terserah kalian yang penting adalah kalau kalian sudah team up itu kalian harus menurunkan ego dan fokus sama tujuan kalian aja itu yang bisa bagi dari Jogjar Estimewa 9 per 10 karena aku cuman kekurangan hari aja kuponnya masih banyak gitu tapi overall istimewa sebelumnya juga kerjurnas istimewa 3 hari gitu dan ya semoga event-event seperti ini bisa seringnya 1 bulan sekali atau mungkin hadiahnya semakin banyak tapi 3 atau 4 bulan sekali gitu syukur-syukur ada yang brand gede mas-masuk pendaftaran gratis total hadiah segini waduh ya itu tadi soal Jogjar Estimewa semoga di tempat kalian juga banyak event-event balapan apapun kelasnya gak harus STB gitu dan buat tim Ipang and friend ini ya semoga nanti kita bisa team up lagi karena lagi banyak banget ini sampai akhir tahun untuk event-event balapan STB terutama kalau disini ya gitu apapun regulasi yang kalian main yang penting ya fun aja karena ya apa kita mau cari jadi atlet ya gimana jadi atlet kalau aku ya tetap fun aja cari fun aja podium itu sudah rezeki bersedia Allah jadi Tuhan oke gitu dari evaluasi risk problem di lapangan ya itu tadi mungkin sering tabraan keluar jalur apa ya roller pada lepas ya gitu-gitulah kalian harus seberbat memang harus sudah wajib lah minimal kalian ikut beberapa kali open risk biar kalian tahu apa aja yang harus kalian persiapkan kalau ikut event team up dengan total hadiah yang lebih besar gitu terima kasih jangan lupa kalau kalian suka silahkan tulis di kolom komen apa aja kalau kalian pernah ikut balapan dengan total hadiah berapa aja gimana atmosfernya gimana cerita kalian kalian bisa tulis di kolom komen oke next kita akan bahas gimana caranya bikin balapan yang lebih proper itu di video selanjutnya karena kebetulan di pas aku shooting ini aku baru aja selesai bikin balapan gitu semoga aja bisa di apply atau di apa ya di copy paste atau di apa ya diterapkan di tempat kalian agar komunitas mini 4 video di tempat kalian bisa jalan gitu karena main sendiri itu gak asik main itu kalau ada temennya seru gitu terima kasih yang sudah nonton orang gamleh depan mic belakang ada lampu itu aja terima kasih semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe oke kalian video apa lagi silahkan tulis juga di kolom komen yang mau belanja-belanja udah ada link di bio ya eh link di bio link di deskripsi oke terima kasih saya Tommy jangan lupa makin lucu di lintasan mantap selamat menikmati